Selama operasi Sikat Semeru 2024, Polres Tulungagung mengungkap 35 kasus. Ada pun jumlah tempat kejadian perkara di 19 kecamatan Kabupaten Tulungagung. Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Muhammad Nur mengatakan, pelaksanaan operasi Sikat Semeru 2024 dilakukan selama 12 hari. Ada pun tersangka yang berhasil ditangkep mencapai 38 orang. Nur menjelaskan ada pun kasus pencurian dengan pemberatan mencapai 21 TKP, pencurian dengan kekerasan 1 TKP, dan pencurian motor mencapai 10 kasus. Di sisi lain, polisi juga mengamankan 2 kasus street crime, serta 1 kasus penyalahgunaan bahan peledak untuk jual-beli petasan. berdilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024 sampai 14 Juni 2024. Polres Tulungagung dan proses gejaran melaksanakan operasi Sikat ini selama 12 hari di wilayah hukum Polres Tulungagung. Dengan hasil, 1 kasus curas, TKP Rajotangan, kasus curat 21 kasus, kasus curamor 10 kasus, street crime 2 kasus, penyalahgunaan bahan peledak atau misiu 1 kasus. Jumlah kasus yang kita tangani sebanyak 35 kasus selama 12 hari di wilayah hukum Polres Tulungagung, dengan mengamankan pelaku sebanyak 38 tersangka. Dengan berhasil diungkapnya 35 kasus selama operasi Sikat Semeru 2024, Polres Tulungagung menghimbau agar masyarakat selalu waspada dan menjaga keamanan. Dari Tulungagung, Songgi Pamungkas, KSTV